Intro Horas Bapak Ibu Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Selamat berjumpa kembali dalam seri Renungan Harian dari Gerija HKBP Batam Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelumnya kita bernyanyi Selamat berjumpa kembali dalam seri Renungan Harian Selamat berjumpa kembali dalam seri Renungan Harian Selamat berjumpa kembali dalam seri Renungan Harian Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini rakyat 17 November 2021 tertulis di dalam kitab Amsal pasal 29 ayat yang ke-25. Terima kasih. 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 Kepentingan yang salah Di dalam kehidupan kita ini Maka kita hanya takut kepada Allah Tetapi jikalau kepentingan itu telah salah Maka kita menjadi tidak takut lagi Mengabaikan firman Tuhan Dan yang kita tuntun adalah kehendak kita diri sendiri Kepentingan diri kita sendiri Dan ini adalah satu hal yang tidak baik Maka mari kita melakukan aktivitas kita pada hari ini Dengan takut kepada Tuhan Dengan itu hidupmu akan diberkati Dengan itu hatimu akan ditenangkan Dengan itu hidupmu akan diberkati Dan disejahterakan oleh karena kasih setia Tuhan Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Amin kita berdoa Ya Tuhan ala Bapak kami yang di surga Syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan Yang senang biasa hadir dalam kehidupan kami Malam yang telah kami lalui hingga pada hari ini Semuanya itu adalah karena Tuhan Dan di dalam itulah hati kami bersuka cita Dan bersyukur Kami senantiasa menaruh hormat Dan rasa kagum kami kepada engkau Sebab hanya engkaulah sumber Suka cita di dalam kehidupan kami Firmanmu telah menghantarkan kami pada pagi ini Sebelum kami melakukan aktivitas Dan pekerjaan kami Agar kami lebih takut kepada Tuhan Kami tidak mengikuti Jalan dan cara hidup orang-orang fasik Tetapi dengan takut kepada Tuhan Hidup kami tidak jatuh ke dalam jerat Tetapi hidup kami menjadi terberkati Hidup kami menjadi dituntun Di dalam kebenaran Dan di dalam kebaikan Maka biarlah hanya iman yang teguh kepada Allah Itu yang ada dalam diri kami masing-masing Sehingga dimanapun kami berada Apapun yang kami kerjakan Yang kami ucapkan Yang kami lakukan Di tempat yang kelihatan Ataupun di tempat yang tersembunyi Semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik Yang berkenan di hadapan Kuasailah diri kami Terutama hati kami Dengan roh kudus Sehingga kami dimampukan Untuk mempertahankan Segala apa yang baik Dan menghasilkan buah yang manis Di dalam kehidupan kami sekalian Seluruh saudara-saudara kami Dimanapun berada Yang mendengarkan renungan ini Secara khusus Engkaulah yang hadir bagi mereka Memberikan sukacita Memberkati Penyertaanmu yang sempurna Kiranya senantiasa Memenuhi kehidupan mereka sekalian Dan bila mana ada yang susah Ada yang sakit Ada yang bergumul Engkaulah Allah Yang senantiasa hadir Memberikan kemenangan Pertolongan Bagi mereka sekalian Terpujilah engkau Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus Kiranya menyertai Saudara sekalian Amin Selamat beraktivitas Sebagi kita semuanya Tuhan Yesus memberkati Horas Terima kasih Terima kasih.